Iya, demi mencegah penyakit menular, Dinas Peternakan dan Perikanan akhirnya melakukan tindakan jemput bola, memeriksa kesehatan sapi. Pemeriksaan kesehatan dan layanan ini difokuskan di lokasi terbanyak populasi ternak. Puluhan peternak sapi jenis simental dan limusin di Desa Serang, Kecamatan Panggung, Rejo, Kabupaten Blitar, Rabu Siang, dengan antusias memeriksakan ternaknya. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan petugas Dinas Peternakan dan Perikanan setempat dibantu oleh Balai Besar Veteriner Watos Yogyakarta. Dalam pemeriksaan ini, petugas memeriksa sampel vese sapi serta memberi suntikan vitamin dan obat cacing. Pemberian vitamin dan obat cacing dilakukan agar kondisi sapi sehat dan nafsu makan bertambah. Terlebih, cuaca yang tidak menentu saat ini membuat kondisi sapi mudah terkena penyakit. Apalagi, dua pekan terakhir terdapat kasus kematian tujuh ekor sapi yang belum diketahui sebabnya. Kami proaktif ke daerah-daerah di mana lokasi dengan populasi sapi yang lumayan tinggi. Ataupun ada permohonan dari pihak daerah untuk pelayanan keiswa depan. Sementara, pemerintah setempat memastikan jika ternak sapi yang mati misterius di Kabupaten Blitar bukan akibat serangan penyakit antraks. Ini hewan yang meninggal ini bukan karena antrak ya, tapi karena penyakit-penyakit ya karena cuaca ekstrim itu lah. Biasa loh cuaca ekstrim mesti seperti ini ya. Hasil uji laboratorium dari sampel yang diambil petugas diharapkan bisa menjawab penyebab pasti kematian misterius tenak sapi di Kabupaten Blitar 2 pekan terakhir. Yossi Bionovianto Blitar